Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat semua selamat bergabung kembali dalam perkuliahan hari ini ya untuk pertemuan 10 kita masukin pertemuan 10 untuk mata kuliah ala pakutansi keuangan baik, silahkan yang belum bergabung untuk segera bergabung disini kita akan membahas mengenai pembelian jadi transaksi pembelian dengan menggunakan agurit ini nanti yang akan kita bahas dalam transaksi pembelian dimana dalam pembelian agurit itu meliputi beberapa aktivitas untuk aktivitas yang dilakukan dalam transaksi pembelian dengan menggunakan agurit ini meliputi ada perpintaan permintaan barang kemudian ada pesanan barang jadi permintaan barang disini form untuk melakukan input permintaan pengajuan barang jadi sebelum melakukan proses pemesanan melakukan permintaan terlebih dahulu kemudian proses pesanan simpanan maaf pesanan barang disini digunakan untuk input daftar pesanan barang yang mana barang yang dipesan ini berasal dari permintaan barang dari perusahaan yang melakukan pemesanan langsung kemudian ada penerimaan barang yaitu form yang digunakan untuk input barang yang telah dikirim atau mungkin sudah diterima oleh perusahaan kemudian faktor pembelian faktor pembelian disini digunakan untuk mencatat mencatat jadi mencatat takian atas pembelian yang dilakukan bisa berasal dari pembelian barang maupun proses penerimaan barang dari pesanan maupun dari pembelian selang langsung tanpa proses pesanan selanjutnya ada retur pembelian untuk retur pembelian disini digunakan untuk mencatat jumlah barang yang diretur oleh perusahaan kemudian ada pembayar pembelian pembayaran pembelian disini digunakan untuk mencatat penuh masa pembayaran dari faktor pembelian barang kita akan masuk ke aplikasi accurate disini kita akan buka data yang sudah pernah dibuat dari persiapan mahir karena dari persiapan mahir akun-akunnya sudah komplit pastikan disini untuk opsinya pilihannya adalah lokal kita cari letak drive dari file yang akan kita open disini datanya di drive di job accurate file nya job 6 kita open kita ok kita tunggu dulu prosesnya setelah selesai ini ada input pengguna dan kata kunci untuk penggunanya disini kita copy aja untuk kata kunci karena sama default nya kan supervisor ok baik ya disini kita akan input data barang dulu sebelum kita melakukan proses input pembelian jadi untuk proses input pembelian bisa kita lakukan di menu daftar daftar pembelian atau mungkin dari menu aktivitas pembelian ini juga bisa ok sebelumnya kita akan input dulu data barang kita lihat dulu untuk data di perusahaan data perusahaan disini kita perhatikan di akhir Desember 2013 kita akan input data barang yang akan dibesan kita lihat disini apa saja barang yang akan dibesan disini barang yang dibesan adalah PC Samsung Pentium 4 sebanyak 10 unit dan Flash Sosipa sebanyak 20 unit ok kita input data barangnya kita bisa gunakan menu daftar barang untuk input data barangnya kita pilih baru ini nomor barang kita mulai dari 1 keterangannya disini PC Samsung kemudian jumlahnya kita input sepulahnya ada 10 satu harganya PGS lalu harganya disini 3,5 ok kita ok kita lihat dulu hasilnya disini kita refresh ya kita masuk kemudian kita input data yang kedua misalkan nama barangnya IDK PC3 ya FlashDisk disini jumlah jumlah yang diinginkan 20 harganya 95.000 ya kita ok kita refresh disini sudah masuk untuk data barang PC dan FlashDisk selanjutnya disini permintaan barang kepada Orisa komputer jadi suppliernya adalah Orisa komputer kita buat dulu suppliernya disini untuk membuat supplier jadi menu daftar kita pilih pemasok ya ok kita pilih baru namanya Orisa ya Orisa komputer misalkan alamatnya jalan kita ok ya kita refresh sudah masuk datanya untuk supplier selanjutnya kita melakukan info data jadi info data untuk transaksi mulai dari tanggal 1 baik disini kita bisa melakukan daftar pembelian permintaan barang ya kita pilih baru disini kita masukkan tanggal transaksinya tanggal 1 februari kemudian itemnya tadi ada pc ya pc samsung disini jumlahnya tadi ada 10 tanggal transaksinya tadi se tanggal 1 februari ya oke kemudian yang kedua flash disk ya flash disk ini jumlahnya 20 tanggal transaksinya sama 1 februari oke kita sudah melakukan permintaan kita pilih simpan dan tutup kalau tidak ada lagi oke kita refresh disini ya ini sudah masuk datanya oh ini masih 2001 ya oke ya sudah masuk disini bulan dulu ya jadi harusnya 1 februari jadi 2 januari kita pilih kita pilih ubah jadi ini bulan dulu ya kita refresh semoga sudah berubah sudah 1 februari jadi untuk tempat saya bulan dulu ya jadi nanti menyesuaikan punya anda nanti bulan dulu atau tahun dulu oke ya kemudian tanggal 2 berusaha melakukan pemesanan permintaan tanggal 1 dengan ketentuan PC samsung sebanyak 4 ya seharga 3 setengah dan flashdisk tosiba peranti 4 nya seharga 3 setengah kemudian flashdisk nya seharga 95 kemudian terminnya 2 persepuluh jadi ini pesanan jadi perusahaan melakukan pemesanan dari permintaan disini kemudian perusahaan melakukan pemesanan ya kita masuk ke daftar pembelian pilih pesanan oke kita pilih baru disini ya vendor nya tadi orisa lalu kita masukkan tanggalnya 1 februari ya 2 februari tadi ya pesanan 2 februari kemudian disi pingpoin ya lalu terminnya tadi terminnya 2 persepuluhan per 30 ya 2 persepuluhan per 30 via misalnya pickup ya kalau misalkan termin disini belum ada bisa ngipul data termin di menu daftar pilih daftar lain ya kemudian pilih syarat pembayaran ya kalau belum ada termin disini ya oke bisa dipahami sama sini ya baik kemudian kita masukkan datanya disini tadi ada pentium 4 10 pcs ya dengan harga 3.5 lalu ada flash disk tadi ya flash disk seharga ini cuma 20 ya seharga 95 ribu oke kita lihat apa lagi yang perlu kita input disini shipping point ini tadi ya untuk shipping point nya kemudian penggunaan pickup sudah ya kemudian untuk biaya ya biaya biaya kirimnya 150 dengan diskonnya 5 plus 2 ya oke jadi biaya diskonnya disini 5 plus 2 lalu disini 150 biayanya ya kemudian untuk description nya ini akun kirimnya barang terkirim ya akun biaya kirim di biaya angkut barang disini ya jadi barang masalah keterangan terserah anda ya oke kalau sudah kita simpan dan tutup kita refresh ya disini kalau ini tanggalnya formatnya kita atur dulu ya sudah masuk kita lihat transaksi selanjutnya untuk tanggal berikutnya ya tanggal 4 Februari disini barang yang dipesan dari tanggal 2 dari Orisa telah dikirim dan diterima oleh perusahaan ya jadi barang yang dipesan tanggal 2 diterima perusahaan jadi disini anda bisa lihat sudah ada langkahnya ya untuk penerimaan mulai dari proses apa simpanan pemesanan ya ini jadi jadi proses pemesanan barang kemudian ini langkah berikutnya adalah proses pemesanan ya selanjutnya setelah pemesanan berikutnya adalah proses pemesanan ya ini adalah proses penerimaan untuk proses pemesanan tadi pajaknya belum kita input dia kemudian coba taksian ya oke selanjutnya proses penerimaan proses penerimaan disini pada tanggal 4 semua barang yang dibesan dari tanggal 2 sudah diterima jadi dari menu aktivitas bisa pilih penerimaan pembelian penerimaan barang oke kita cari vendornya di Orisa kemudian disini pesanannya kita pilih kalau nomornya disini misalkan nomor tanggal penerimaan 4 isi pick point FOP nya via pick up pesanannya tadi tanggal 2 kita oke baik sudah masuk semua datanya disini barang dikirim terserah ya untuk informasi barang terserah anda kemudian ini tadi sudah kita lakukan untuk penerimaan barang selanjutnya tahap berikutnya ini langkah-langkahnya untuk penerimaan faktor pembelian oke sampai sini mungkin ada yang mau tanya dulu dari proses pemasanan hingga penerimaan barang ini belum kita simpan dan tutup ya akun selisih akun selisih disini masuk menu persiapan perform ya untuk pengisian akun selisih itu di menu pembelian itu di menu pembelian nah ini ya akun selisih akun selisih barang belum ditagi untuk akun selisih untuk akun selisih kita masukkan hutang ya kita buat baru kita masukkan hutang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk masuk ya akunnya ya kita coba baru Terima kasih. 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 ini cuma satu yang kita ratur disini kemudian untuk basisnya ini yang kita ratur sebanyak 4 tidak semua tapi 4 disini yang kita ratur kalau sudah kita beli simpan dan tutup nilai biaya ratur disini berbeda dengan harga ratur jadi selesai dialogasikan ke HPP oke ya dari nari materi sampai dengan ratur pembelian untuk materi hari ini bisa silakan dicoba semua data kita lihat data barangnya disini daftar barang kita refresh kemudian disini ada transaksi untuk pembelian ini datanya data saat penampuan pembelian semuanya sudah terekam disini direkamannya bisa diperhatikan dibuka satu persatu oke sampai disini ada tanyakan silakan selamat menikmati selamat menikmati kalau misalkan pembayarannya belum runas ya untuk melakukan runasan bisa masuk waktu lagi ini untuk runasan atas pembayaran pembelian yang belum runas ya jadi kita ada runasi semuanya jadi ini kalau ada yang belum melakukan runasan selamat menikmati terima kasih bisa dicoba silakan untuk materi hari ini kita akan menginjak pertemuan berikutnya pada pertemuan 11 ya untuk materi selanjutnya oke silakan bisa dicoba ya kita akhiri kita tutup salam saya selalu sukses buat kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati